Halo terus me people, perkenalkan nama saya Favrikoniris Radevi Pada video pembelajar kali ini saya akan membahas dari buku Courage is Calling Upaya untuk memunculkan keberanian Menurut penulis, courage atau keberanian adalah bumbu utama dari kesuksesan di berbagai macam bidang Entah itu dalam hal kemiliteran, aktivisme sosial hingga kewirausahaan Keberanian bukanlah karakteristik yang hanya dimiliki oleh kaum elit Tetapi ia bisa ditanamkan di dalam diri siapapun Tak hanya dibutuhkan dalam meraih hal besar Keberanian juga dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas keseharian Ketika kita membicarakan tentang keberanian Seringkali kita mengkategorikan keberanian menjadi dua jenis Yakni keberanian moral dan keberanian fisik Keberanian moral ditejemahkan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hati nurani Walaupun sebenarnya tindakan tersebut melawan norma-norma sosial yang ada Atau berpotensi untuk mengakibatkan skandal dan menjadi pembicaraan banyak orang Sementara keberanian fisik sering dinampakkan oleh pihak tentara Atau relawan korban bencana alam maupun perang Mereka rela untuk mengorbankan nyawa dan anggota tubuh mereka demi menyelamatkan nyawa orang lain Apa yang sebenarnya mencegah kita untuk memunculkan keberanian diri? Menurut penulis, penyebabnya adalah rasa takut atau Atau fobia Rasa takut adalah musuh dari keberanian Namun tanpa adanya rasa takut Keberanian itu sendiri tak akan pernah ada Memiliki keberanian tak berarti menjadikan diri kita kebal terhadap rasa takut Atau tak peka terhadap risiko maupun bahaya Berani adalah menyadari akan adanya rasa takut dan bahaya Namun di saat yang sama Kamu berusaha untuk mengatasi rasa takut itu Ketidakjelasan memperkuat rasa takut Bayangkan terus me people tersesat di sebuah hutan yang berkabut di malam hari Dalam situasi tersebut Terus me people tak dapat melihat Dimana ujung dari hutan dan bagaimana situasi di sekelilingmu Senter yang terus me people pegang Tak mampu untuk mengalahkan gelapnya hutan Akhirnya rasa takut dalam diri semakin kuat Dan kemauan untuk melangkah semakin memudar Namun ketika pagi hari tiba Semua ketakutan ini hilang Semua rintangan di hutan terpapar dengan jelas Sehingga terus me people berani mengambil langkah yang terukur Begitulah rasa takut Ketika sesuatu yang kita takuti terasa samar Tak terukur dan tak terdefinisikan Akan sulit bagi kita Untuk menilai seberapa besar ancaman yang sedang dihadapi Sehingga kita kesulitan untuk mengambil langkah yang tepat Dalam pengaruh rasa takut Pikiranmu akan terpicu untuk membesar-besarkan Ancaman atau bahaya yang sedang dihadapi Pikiran akan cenderung melebih-lebihkan dan memiliki pemahaman yang salah terhadap ancaman Tetapi berhenti untuk memikirkan rasa takut Tidak akan menyelesaikan masalah terus me people Justru sebaliknya Ketika terus me people harus memikirkan dan berani memandang rasa takut tersebut Ini adalah salah satunya cara untuk mendefinisikan Menimbang dan mengira-ngira besarnya ancaman Seringkali gambaran yang muncul di pikiran ketika mendengar kata tindakan yang penuh keberanian adalah Gestur-gestur heroik Seperti tentara yang berlari menuju ke medan pertempuran Atau seorang rakyat bisa yang menolak untuk tunduk dihadapan tirani Benar, ini adalah tindakan yang berani Namun bentuk dari keberanian tak selalu dapat dilihat oleh mata Kadang keberanian juga adalah di langkah-langkah kecil yang terlihat sederhana Aristoteles pernah berpendapat bahwa kelebihan atau keunggulan datang dari sesuatu yang kita terapkan sehari-hari Maka dari itu, untuk menjadi pemberani Kita harus melakukan hal-hal yang berani dari waktu ke waktu Trust me people tak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk memulainya Mulailah dengan tindakan sederhana namun penuh dengan keberanian Jangan khawatir jika langkah yang terus me people ambil di saat memulai nampak tak signifikan Namun, agar langkah kecil yang terus me people ambil itu berarti Pastikan langkah tersebut menuju ke arah yang benar Sekian video pembelajar dari saya See you